Baik Bapak Ibu, Operator Dapodik Desmen, kemudian lagi disini saya akan melanjutkan mengerjakan data yang invalid di Dapodik Semesar Genap. Nah untuk data rinci sekolah dan sapras sudah beres Bapak Ibu, dan data sapras serta didik saya juga anggap sudah beres. Karena disini menyisakan invalid lagi satu, yaitu terdapat sekian jumlah siswa belum masuk dalam perombongan belajar. Nah ini nanti akan teraktasi setelah Bapak Ibu membuat romel. Dan untuk di GTK ada invalid satu mengenai wakil kepala sekolah, nanti akan beres juga Bapak Ibu. Kemudian di rompongan belajar, ini data romel masih kosong sehingga invalid. Nah solusinya untuk yang invalid ini, valid di peserta didik yang karena belum masuk romel, kemudian GTK dan rompongan belajar yang masih kosong ini, Bapak Ibu klik saja menu rompongan belajarnya yang di sebelah kiri ini, kemudian klik di bagian reguler. Nah ini caranya nanti sangat cepat sekali untuk mengatasi invalid tersebut, yaitu Bapak Ibu silakan cek di bagian kiri bawah ini ada menu aksi Bapak Ibu. Nah sehingga akan di klik, maka ini akan muncul lanjutkan semester. Lalu ya lanjutkan rompel untuk ke semester berikutnya, yaitu semester genap. Nah ini dilanjutkan satu persatu, kemudian klik simpan dan tutup. Ya muncul notif, apakah yakin akan melanjutkan? Ya klik yes. Nah sehingga rompelnya sudah muncul untuk rompel 7A, ini kurikulumnya kurikulum merdeka. Kemudian wali kelasnya, ruang teorinya, ini nanti bisa diupah, Bapak Ibu, kalau misalnya ada pergantian wali atau mungkin ruang kelasnya, caranya cukup di klik, ini di klik dulu ini, barisnya ini, lalu klik ubah. Nah ini nanti disesuaikan. Ya ini misalnya, ini di klik dua kali, ya sehingga pilih nanti guru siapa yang menjadi walinya. Kalau ada perubahan, kalau ada perubahan ya biarkan saja. Nah kemudian berikutnya, dilanjutkan ini, lanjutkan semester untuk yang 7B, ya simpan dan tutup, klik yes, muncul notif lagi, kemudian menu aksi lagi, kelas 8A, yakin, sudah muncul 3, kemudian lanjut semester, kelas 8B, menu aksi lagi, lanjut semester kelas 9A, simpan dan tutup, klik yes, lagi satu, kelas 9B. Nah, cepat Bapak Ibu ya. Nah sekarang, Bapak Ibu, cek lagi di polidasi lokal, ini di repress, tadi yang di sapra sudah di peserta didik, kan tadi ada invalid 1, sekarang pasti dia sudah hilang, karena sudah masuk rombol semuanya. Kemudian GTK-nya, ini sudah juga hilang. Nah sekarang di rombolan belajarnya, ini banyak. karena apa? Karena belum mengisi pembelajaran. Untuk mengatasi invalid ini, kembali lagi Bapak Ibu, di sini, di rombongan belajar, di kelas regulernya, nah ini dipilih salah satu, misalnya saya akan pilih yang ini dulu. Boleh, mau yang 7A, 7B, boleh saja. Nah Bapak Ibu, klik di bagian pembelajaran. Nah ini, karena kelas 7 Bapak Ibu, ingat, kelas 7 itu, kurikulumnya, kurikulum merdeka, ini nanti hati-hati dalam memilih mapelnya. Oke, saya akan pilih satu persatu, yang pertama itu kan pasti ada ini. Nah ini di klik 2 kali, di sini, pilih nama PTK-nya yang ajar. kemudian, nomor SK mengajarnya. Kemudian, di sini tanggal SK-nya. Tinggal di klik saja. Nah untuk jamnya ini kan 0 semua. Nah sekarang, tinggal isikan Bapak Ibu, sesuai dengan jumlah jam maksimal ini. Kalau tidak bisa ya, dipilih seperti itu. Nah ini sudah muncul. Langsung ketik angka 3, misalnya, atau angka 2. Disesuaikan. Lalu, ini saya akan klik lagi, ini di Ctrl A, untuk meng-copy, ya, Ctrl C, nanti biar cepat mengisi di SK Melajar di mapel-mapel berikutnya. Oke, ini sudah. Boleh di klik di bawahnya. Jangan disimpan dulu, nanti biar sekalian aja nyimpannya. Kemudian berikutnya, di rompel kurikulum Merdeka ini, sekarang nama untuk pelajaran pendidikan Pancasila. Kalau di kurikulum 2013 kan, pendidikan Pancasila dan keluarga negara. Ini hati-hati ya. Nah ini, di klik juga sama 2 kali, dipilih nama guru yang mengajar. Kemudian, nah ini, SK mengajarnya tinggal di Ctrl V aja di sini, biar cepat dia akan di-copy dari yang di atas ini. Kemudian, tanggalnya sama. Nah ini, jumlah jamnya, pakai jam maksimal saja. Atau disesuaikan dengan kurikulum di sekolah Pak Ibu. Kemudian berikutnya, Bahasa Indonesia. kemudian, kurikulum Merdeka ini, imprakarya berganti menjadi Informatika. Tanggalnya, jumlah jamnya. Oke, kemudian, setelah ini untuk mapel wajibnya sudah selesai. Sekarang di mapel wajib tambahan. Nah ini, ada motor lokal bahasa daerah. Ya, saya ganti yang di sini menjadi bahasa Bali. Kemudian, sama juga untuk DPTK-nya dipilih. Nama guru yang ajar. Kemudian, nomor SK-nya sama. Tanggal SK-nya juga sama. Kemudian, jumlah jamnya. Nah, ini sudah. Lalu, kalau sudah semua, Pak Ibu tinggal klik simpan. Nah, ini sudah menyimpan keseluruhan. sehingga, jumlah total jam perumul di 7B itu 41 wajib 39 jam tambahan 2. Nah, jangan lupa juga, kalau di sekolah Bapak Ibu ada guru BK-nya, juga di inputkan untuk guru BK. Nah, caranya Bapak Ibu klik di sini, klik bagian tambah. Nah, di sini muncul 2. Ada alokasi jam untuk memperlambahan, ada alokasi jam untuk kematian sekolah. Nah, untuk kematian sekolah ini tidak akan dihitung sebagai beban mengajar guru. Nah, kalau guru BK itu, nanti kan dia dihitung tergantung jumlah siswa yang diampu. Nah, sehingga untuk guru BK ini pilih yang mapel tambahan, yang nomor 9. Dan klik simpan dan lanjutkan. Nah, di sini mata pelajarannya bimbingan dan konsuling. Ini mata pelajarannya oleh dihapus ini yang setelah kata konsuling itu. Ya, bimbingan dan konsuling atau dalam kurung BK boleh saja. Kemudian, SK mengajarnya dikontrol V saja dari yang tadi. Kemudian, pilih PTK-nya. Tanggal SK-nya sama. Kemudian, jam mengajar per minggu ini dibuat 0. Karena di sekolah kami, guru BK itu tidak memiliki jam mengajar khusus ke kelas. Dia akan memberikan konsuling sewaktu-waktu. Nah, di sini di bawahnya kan juga sudah muncul maksimal jam. Nah, lagian untuk guru yang sertifikasi, guru BK itu hitungannya adalah banyaknya siswa yang diampu. Bukan jumlah jam mengajar ke kelasnya. Sehingga ini dinerolkan tidak apa-apa. Lalu simpan dan tutup. Nah, inilah untuk rombel yang kelas 7 karena mengikuti kurikulum merdeka. Nah, ini boleh Bapak Ibu terus saja. untuk di kelas 8 di sekolah kami masih kurikulum 2013 caranya sama Bapak Ibu klik di bagian pembelajaran nanti. Ini mengisi rombelnya. Nah, ini pilih nanti dari yang pertama mapel apa. Kemudian berikutnya mapelnya apa. Nah, ini caranya sama Bapak Ibu cuma di sini bed. sedikit ada perbedaan mapel. Misalnya, kalau di kurikulum 2013 PPKN atau pendidikan Pancasila dan keluarga negaraan di kurikulum merdeka itu adalah pendidikan Pancasila. Nah, ini nanti sedikit perbedaannya. Caranya hampir mirip. Sehingga ini saya tidak akan tutorial-kan. Saya akan kembali ke validasi. Ya, validasi lokal. Tadi kan saya input di 7B ya. ini masih invalid karena belum saya refresh. Saya refresh dulu. Di romper. Nah, ini untuk invalid yang di 7B sudah hilang Bapak Ibu. Sehingga cara untuk mengatasi invalid yang terkait rompongan belajar-rompongan belajar ini seperti itulah caranya. langkah selanjutnya nanti tinggal Bapak Ibu meng-input jadwal pembelajaran. Nah, ini di-input jadwal di sini. Nah, ini masih belum selesai videonya. Nanti untuk peng-inputan jadwalnya saya akan tutorialkan di video berikutnya. Baik, Bapak Ibu, demikian tutorial cara mengatasi invalid untuk peserta didik yang belum masuk rompongan belajar tadi kemudian invalid GTK yang menjadi wakil kepala sekolah dan invalid data rompongan masih kosong serta mengatasi invalidnya ini rompongan yang belum memiliki pembelajaran. ini nanti tinggal dilanjutkan untuk kelas-kelas yang lainnya untuk mengisi data pembelajaran di masing-masing rompongan. Oke, sekian video ini Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Terima kasih.